Oke Pak, gimana untuk akun satunya nih, yang 500 dolar Pak? Untuk akun yang 500 dolar, yang di Firewood, itu sudah tidak jarang wedek semenjak yang 25 juta saya MC. Oke, nah akhirnya saya hubungin Bang Jack, saya minta tolong, suruh diambil alih akun saya yang Firewood. Awalnya sih dia menolak saya, terus setelah beberapa hari saya ketemu dia lagi, akhirnya saya minta tolong lagi. Dan sekarang diambil alih sama Bang Jack, dan alhamdulillah sekarang sudah normal lagi bisa wedek. Oke, untuk akunnya, silahkan Pak, buka Pak. Untuk akun Firewood-nya adalah ini ya, nanti saya kasih lihat juga berapa lama Pak Deddy ini tidak withdraw setelah MC. Jadi, akun besarnya yang 25 juta MC, ternyata beliau tidak pernah withdraw lagi. Oke, sebentar. Ini akun Pak Deddy. Oke, maaf ya agak goyang. Dan ini. Ini adalah salah satu yang nyangkut-nyangkutnya, posisi yang nyangkut-nyangkutnya. Apakah ada perbedaan dari punya saya? Nah, ini punya Pak Deddy ini saya bantu. Dari awalnya, itu sisa 170. Pernama kali Pak Deddy minta bantuan itu akunnya 270. Equity-nya ya, equity-nya 270. Ketemu kedua kalinya, sisa 170. Equity-nya. 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 Nah, ini setelah saya bantu, ini minus banyak ya, itu dari ilmunya yang katanya anti-MC. Ya, lihat sendiri hampir sama. Ini saya lock-lock-in sengaja. Saya lock-lock-in. Karena saya tidak kepegang juga, akunya juga sudah open banyak banget. Kalau misalnya saya tidak giniin, 4 posisi pun dia sudah mengalami MC. Dan ini hasil setelah saya pegang, baru beberapa hari. Kalau tidak salah, saya baru pegang beberapa hari ini sudah withdraw. Nah, ini ada akun yang saya... Jadi, berapa saat itu Pak Deddy tidak pernah withdraw. Nanti saya urutin. Oke, dari sini ya. Ini kan bulanan. Pak Deddy ini sudah lama menitipkan akun ini ke edukatornya yang katanya anti-MC. Ternyata luar biasa. Oke, awalnya saya akan urutkan. Dari kapan ya, Beliau? Tidak salah, dari Maret saja ya. Nah, awalnya... Rutin withdrawal. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Awalnya rutin, kecil pun di withdrawal. Jangan terkecoh sama profitnya. Ini Pak Deddy ini nahan floating. Nah, ini withdrawal terakhir. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dari... Selama 2 bulan, Beliau tidak withdrawal. Bulan 6 ke bulan... Terakhir bulan 6, tanggal 28. Dan baru withdrawal lagi. Ini saya withdrawal-in karena saya sudah pegang. Baru saya pegang itu, equity asset 170. Akhirnya setelah nambah, saya suruh withdraw. Saya pegang lagi. Saya pegang lagi. Saya pegang lagi. Nah, saya suruh withdraw. Ini posisi di November itu, yang setelah withdraw itu, saya sudah pegang akunnya. Kalau yang 25 juta itu, MC oleh edukatornya. Nah, ini profitnya banyak sekali kan. Kalau tidak diginiin, akan MC akunnya. Oke, teman-teman. Begitu saja ini penjelasan akunnya. Untuk transaksinya, beliau hampir sama ya seperti saya. Oke. Terima kasih.